Pulang atas ya, pulang ya Siapa yang 20? Ya ntar sekolah lagi kalau udah bayaran ya Ya bang ya Abang Uuuuh 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 Aaaah Kita yang PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 pertama ya oleh Ketua Umum Yayasan yaitu Bu Sherly. Terus tadi apa aja tuh yang dipolisi? Yang ditanyakan ya ini apa ya tadi terkait jumlah uangnya terus teknis pengumpulan uang-tabungan itu seperti apa gitu lebih ke situ sih. Kalau untuk diketahui nominalnya berapa sih? Yang dituduhkan kami itu sekitar 124 juta. Sebenarnya uang itu saya kan memang posisi saya saat itu benar umum dan memang kebijakan itu saya mengambil tapi dari uang itu sendiri sebenarnya ada pemakaian saya bawa Ketua Umum juga senilai 70 jutaan lebih lah kurang lebih. Bu ini dampak dari pengeluaran anak ibu itu sepertinya? Sepertinya iya sepertinya dihubung-hubungkan akhirnya anak saya pun dikeluarkan dari sekolah saya pun dilakukan ke posisi ya dengan nungguan tadi penggunaan apa penggelapan ya Saya jatuhkan terkait apa penggelapan uang di Yayasan Islamic Center setelah apa sih? Ya baik dari kami unit 2 Satreskrim Force Parnegra membenarkan bahwa adanya laporan terkait penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial DF sejumlah 124 juta dari Yayasan Islamic Center Herwansyah. Kebetulan yang bersangkutan ini kami merupakan terakhir menjabat sebagai bendara umum di Yayasan tersebut namun pada saat ini sudah diberhentikan oleh Yayasan dan untuk lebih lanjutnya kami masih melakukan pendalaman. pulang atas ya? pulang ya? pulang ya? siapa yang dihubung? di antar sekolah lagi kalau udah bayaran ya? ya bang ya? abang? supaya dari sekolah ya? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!